Sektor kelautan dan perikanan per 22 Desember memperoleh penerimaan negara bukan pajak sebesar 920 miliar rupiah. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Tunggono, angka 920 miliar rupiah ini melebihi capaian tahun lalu, yakni sejumlah 643,6 miliar rupiah. Hingga Rabu 22 Desember 2021, Sektor Kelautan dan Perikanan di tahun 2021 meraih penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebanyak 920 miliar rupiah melebihi capaian tahun lalu, sejumlah 643,6 miliar rupiah. Hal itu diungkap oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui acara Bincang Bahari yang digelar secara hibrida Rabu 22 Desember. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Tunggono mengatakan capaian penerimaan negara bukan pajak tahun ini akan terus ditingkatkan salah satunya melalui kebijakan penangkapan terukur. Menurut Tunggono, penangkapan terukur yang mulai dijalankan di Januari 2022 bisa meningkatkan perolehan penerimaan negara bukan pajak hingga lebih 3 triliun rupiah, meskipun ia mengakui penerapan di tiap lokasi ataupun zona nantinya akan berbeda-beda. Saya sih sejujurnya kepengennya langsung bergerak semua. Tapi tentu soal ke siapa. Kalau teknologinya bisa segera siap. Armada pengawasnya kapalnya masih kurang, lagi ngorder. Jadi mungkin kita geser dulu ke satu lokasi dulu atau dua lokasi. Syukur bisa dua atau tiga lokasi atau tiga zona yang kita bisa jalankan. Selain itu, untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak, Menteri Tunggono menambahkan kebijakan penangkapan terukur merupakan bentuk implementasi ekonomi Beiru untuk menjaga ekologi laut. Di mana kapal diregistrasi kemudian melaporkan hasil tangkapannya agar tidak melebihi kuota yang ditetapkan sehingga tidak terjadi penangkapan ikan berlebih yang bisa mengakibatkan ekologi rusak. Terima kasih.